Minyak Nabati Minyak goreng Ternyata baru tahu juga produk-produk yang bukan makanan atau itu ternyata ada minyak salitnya juga Gak tahu kalau misalkan produk deodoran pakai kelapa sawit, pasta gigi pakai kelapa sawit Mengkhususkan makanan atau sesuatu benda, saya gak terlalu pay attention buat ingredientnya Makanya saya gak terlalu aware kalau ada kandungan kelapa sawitnya Sejak lama, sawit dianggap sebagai perusak lingkungan Masalah lingkungan dan sosial umumnya muncul dalam proses produksi minyak sawit Namun, faktanya tidak sesederhana itu Produksi minyak sawit sangat kompleks Contohnya, coklat Proses dari sawit hingga menjadi coklat sangatlah panjang dan rumit Namun, apa benar kita harus menghindari minyak sawit? Yang dipermasalahkan seharusnya bukan komunitasnya, tapi cara produksi dari komunitasnya sendiri Kalau sawitnya tidak ditanam di wilayah bekas hutan, tidak mengorbankan hutan untuk membudidayakannya Sebetulnya gak ada masalah dengan sawit Bahkan kalau kita bandingkan dengan talaman minyak nabati lain, itu sawit jauh lebih efisien dalam memproduksi minyak nabati tersebut Keunggulan minyak sawit membuat permintaan semakin meningkat Indonesia adalah salah satu pengekspor terbesar Produktivitas tinggi menjadikan sawit pilihan utama penghasil minyak nabati Kelapa sawit membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit dibanding komunitas lain untuk menghasilkan minyak Minyak sawit juga dikenal mudah diolah dan murah Kuncinya, kini produksi minyak sawit harus ramah lingkungan dan ramah sosial Sebagai konsumen, kita punya kendali Kita harus mendorong produksi dan permintaan akan sawit yang baik Sawit Lestari Memilih produk dengan sawit tersertifikasi adalah langkah awal Minyak sawit yang baik adalah minyak sawit yang ramah lingkungan dan ramah sosial Mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO itu sudah diverifikasi bahwa mereka sudah beroperasi sesuai dengan standar RSPO Sebuah standar atau sistem sertifikasi itu justru tercipta karena adanya demand Nah, pasar inilah yang seharusnya pertama kali memang mensuarakan apa yang mereka ingin Sawit bersertifikat bisa diidentifikasi melalui label Seperti label halal di kemasan Walaupun sekarang belum banyak Permintaan kita akan produk berlabel sawit lestari akan meningkatkan ketersediaannya Kita harus jadi konsumen yang lebih teliti Semua yang kita beli berdampak pada lingkungan dan kita sendiri Bumi kita aman, kita pun nyaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!